Sebagai salah satu bank yang memiliki rekam jejak lebih dari satu abad yaitu JP Morgan dan salah satu CEO-nya yang telah menjabat lebih daripada 15 tahun untuk pertama kalinya menjual saham perusahaan JP Morgan ke pasar dengan pengumuman yang diinformasikan di minggu lalu mungkin harus kita pertimbangkan lagi bagaimana kondisi dari perekonomian Amerika dan juga keuangan secara internasional Terima kasih telah menonton! Selamat datang di RF Channel on Youtube Seperti biasa kalau hari Senin kita membahas mengenai market internasional ya termasuk dengan Amerika, termasuk juga dengan Indonesia, termasuk dengan pergerakan harga emas Ketika video ini baru saja saya buat materinya, ternyata juga kita melihat harga emas dunia memecahkan rekor senilai 2000 USD per tryons juga di perdagangan hari Jumat dan juga hari Senin di akhir bulan Oktober 2023 ini Dan di minggu kemarin ada informasi bahwa bos JP Morgan CEO-nya menjual saham untuk pertama kalinya kepemilikannya dijual di saham JP Morgan sendiri Dan ada informasi juga bahwa ada US shutdown potensi yang akan terjadi kurang dari 30 hari lagi Mungkin saja ini menjadi salah satu penilaian dari JP Morgan bosnya kenapa mau menjual sahamnya juga Mari kita akan coba bahas video kali ini secara lebih detail bersama saya dan juga Forex IMF Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan di awasi BAPOPT di Indonesia Anda bisa melakukan trading Forex, Anda juga bisa melakukan trading Gold, Anda juga bisa melakukan trading Silver Dan juga Komoditi di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka yang berlisensi di Indonesia Memiliki akreditasi A++ dan juga memiliki rekam jejak 19 tahun Dan juga dalam waktu tahun ini melakukan breakthrough baru di bulan ini dengan bisa melakukan transaksi dengan pecahan 0,01 lot Yang mana ini masih cukup jarang dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia Oke kita akan coba bahas pada video kali ini adalah Akhir minggu lalu baca berita bahwa JP Morgan CEO Jamie Dimon To sell company stock for first time ya Meskipun dari SEC feelingnya dia menginformasikan adalah Satu adalah bagian dari diversifikasi finansial Ini menarik statementnya Yang kedua adalah bagian daripada tax planning purpose Apa yang dilakukan dengan menjual sahamnya Di mana saham kememilikan keluarga daripada Jamie Dimon ini Sudah 15 tahun lebih kalau tidak salah bertahan untuk disimpan Dan dalam pengakuannya juga menyatakan bahwa JP Morgan dalam posisi membaik secara laporan kuartal ketiga Dan juga sebenarnya memiliki prospek yang cukup baik ke depannya Seperti itu ya mungkin nggak mungkin juga JP Morgan memiliki prospek yang jelek dipecat juga kalau ngomongnya begitu Tapi tetap saja antara apa yang dikemukakan dengan apa yang dilakukan untuk dirinya sendiri Ini cukup menarik untuk kita perhatikan Karena ini baru pertama kali dia lakukan Seperti itu Nah apa ya yang menarik dan bisa saya catat Yang pertama adalah Networknya 1.7 billion US dollar Yang dicoba untuk diestimasi oleh Forbes Dimana JP Morgan Chase market capitalization tops out itu sempat berada di 394 billion US dollar Per Thomson Reuters gitu ya Dan pada hari dan minggu lalu Tuesday Diamond made news by warning against relying on the economic forecast Jadi mengatakan bahwa ini hati-hati ya kita melihat apa yang dilakukan forecasting Dari Central Bank yaitu seperti Federal Reserve Dimana projectionnya itu adalah 100% salah gitu loh Nah ini jadi sesuatu yang perlu kita tafsirkan disini adalah kita tahu Bahwa apa yang dilakukan oleh The Fed dengan cara menaikkan suku bunga Yang menyatakan akan berada di dalam harapannya adalah soft landing Dalam melewati jurang masalah secara perekonomian pada tahun 2023 ini Tapi kalau 100% dead wrong maksudnya dari diamond apa? Apakah ternyata dinaikan suku bunga itu berdampak justru hard landing seperti itu? Karena di minggu lalu kita bilang bahwa untuk tingkat kebangkrutan yang ada di Amerika Juga dalam posisi yang pecah rekor juga Mengecil tapi tetap pecah rekor Dan juga penurunan harga saham Diakibatkan karena kenaikan secara cepat suku bunga Ini bukan main-main dan tentunya akan dirasakan lebih menderita dari internasional Indonesia juga ikut merasakan Dengan dolar mencapai dengan nilai hampir 16 ribu Dan dengan adanya perang yang pecah Baru satu kita udah pusing Rusia-Ukraina Kita nambahkan lagi disini Dan perang kali ini juga sepertinya mendrive harga emas Mencapai 2 ribu USD per traons ketika video ini saya buat Nah, now is probably the most dangerous time Oke, the world has seen indicates Jadi artinya adalah dalam beberapa dekade ini adalah kondisi yang terburuk Kalau Anda mengikuti transaksi currency Mungkin Anda trading forex pada hari ini Ada banyak sekali abnormal-abnormal movement yang terjadi Antara per satu dengan yang lain Itu tidak terlalu mengheratkan Kenapa? Contohnya yang saya highlight Contohnya adalah Eropa Yang saya highlight tentunya seperti Jepang juga Ini adalah negara-negara yang boleh dibilang adalah negative interest rate Zero to negative interest rate Ternyata mengalami inflasi Ini kan berarti seperti satu gurun sahara yang tidak pernah hujan Tiba-tiba hujan Berarti bukannya membahagiakan kadang-kadang yang bertanya Ada apa ya? Kan gitu Nah, ini juga terjadi di dalam dunia global pada saat ini Makanya bukan sebuah hal yang gampang melewati tahun 2023 ini Kalau kita melihat secara perekonomian global Dan apalagi adanya perang Dan apalagi ada perang yang mulai merambat dari bantuan menuju bantuan Ini kan artinya bantuan dianggap bahwa Eh, kamu mendukung dia ya? Nah, itu lebih parah lagi gitu ya Jadi, ini lebih menarik dari satu kejadian Satu orang CEO aja yang tidak pernah menjual sahamnya Dia harus menjual sahamnya Kata yang kedua sih tidak masalah Yang melakukan insentif pajak dan lain sebagainya Itu masih aman Yang pertama ini Ya, saya akan melakukan rebalancing kembali portofolio Oh, berarti kamu sudah mulai tidak merasa aman ya Dengan portofolio kamu di saham Kan bisa jadi begitu juga Nah, saya juga jadi teringat disini adalah Bahwa Amerika pada awal bulan Oktober 2023 Dan kita sudah di akhir 2023 Amerika itu keluar dari jurang kebanggrutan Dan juga keluar dari batal shutdown Karena shutdown yang terjadi itu ya Karena anggarannya tidak dibesarin Karena kita sudah belajar sama-sama Bila Anda stay di RF Channel setiap hari Senin Maka saya juga katakan Bahwa sebenarnya Apa yang dilakukan Amerika Dengan cara menaikan hutang secara terus-menerus Itu tidak pernah berakhir dengan hutangnya turun Dalam satuan waktu tertentu Kalau ada orang yang bilang Apa bedanya dengan Indonesia? Tidak loh Indonesia pernah menurunkan hutang Loh, tapi setelah itu hutang lagi Ya, beda ceritanya Yang penting pernah menurunkan Itu berbeda dengan tidak pernah menurunkan Selalu menaikan pagu hutang Itu ciri-ciri terlibat keuangan yang memburuk Dan seperti itu Ternyata Amerika juga last minute Kurang daripada 3 jam Di tanggal 2 Oktober itu Baru merilis Mengenai skema untuk penerbitan kembali pagu hutang Dan akhirnya batal shutdown Tapi cuma 45 hari Nah, kalau kita hitung-hitung cuma 45 hari Di tanggal 16 November besok Duitnya habis Pagu hutangnya sudah mentok Tidak bisa membayar pelayanan pemerintah otomatis Jadi yang sifatnya urgent sekali Itu bisa Tapi hal-hal yang sifatnya pendaftaran ini Dan pendaftaran itu tidak bisa dilakukan Solusinya apa kembali? Solusinya kembali adalah Mendesan untuk menambah hutang Ataupun kembali menaikkan suku bunga Dan ini bukannya atau Tapi adalah dan atau Karena tambahkan dulu hutangnya Baru naikkan suku bunga Untuk bisa mempercepat uang masuk kembali ke Amerika Ya, banyak orang yang memberikan komentar sinis ya Bahwa Amerika itu sebenarnya ya Kembali ngeduitin uang mereka sendiri Yang ada di luar untuk kembali ke negaranya Ya, makanya mungkin juga statement ini Kembali dengan statement yang ada di komentar dari CEO JP Morgan Yang mengatakan bahwa Calling their projection 100% dead wrong Ya, jadi apapun yang dilaksanakan Ini dead wrong Sebenarnya saya sendiri ya Kalau ceritanya gini lah Namanya orang kan Kalau misalnya lagi ada kampanye politik gitu ya Si A ngomong apa, si B ngomong apa Pasti kan bisa against dong Si A ngomong A Lah, nggak setuju Mestinya begini kan begitu dong Si B ngomong apa, nggak setuju Mestinya begini Saya kalau diminta menjadi penggantinya Joy Biden pun Saya mungkin agak bingung juga Ya, kenapa? Karena ini sudah berlanjut terus-menerus berganti presiden Ya, Donald Trump menurut saya loh ya Dalam keadaan ini Kita tetap melihat bahwa Ada langkah-langkah yang tidak biasa dilakukan Donald Trump Untuk bisa menyelesaikan skema ini Ya, perang dagang itu salah satu produk buatan juga dari Donald Trump Yang mungkin agak sedikit kontroversi gitu ya Dan ini berlanjut Artinya kalau berlanjut biasanya tetap aja ada satu statement adalah Ganti presiden, ganti kebijakan Kan itu biasa keterdengar juga Tapi nggak ini akan terus berlanjut gitu Berarti sebenarnya setengah benar juga gitu Tapi kalau ditanyakan adalah Apa yang harus dilakukan dengan Amerika pada saat ini Ini bukan sebuah perkara yang gampang Untuk orang yang memahami ekonomi makro pun juga bukan perkara yang gampang Kenapa? Karena bagaimanapun hutang yang sudah begitu besar Itu ya pada akhirnya mampu dibayar Atau mampu direstrukturisasi Atau tidak mampu dibayar Ya kan? Ya, restrukturisasi ini tidak akan datang kalau dari ketidakmampuan bayar Dan ketidakmampuan bayar dalam suatu negara bukan suatu perkara yang menyenangkan Karena Amerika kalau gagal bayar ini seperti satu kata-kata ketika perusahaan di Amerika pada tahun 2008 Bangkrut atau jatuh Yaitu adalah too big to fail Jadi ini skalanya negara loh ya Dan ini adalah Amerika Ya, saya juga belum melihat gitu Poin-poin apa yang mau akan dilakukan dari pemerintah Amerika Tapi saya tetap mengambil beberapa strategi Yang karena kita dalam hari ini tidak bisa membuat pilihan dalam waktu cepat Masalahnya ini gitu Jadi satu hal yang membuat Amerika Menjadi bisa tetap melakukan negosiasi apapun secara tingkat dunia Adalah pilihan untuk tidak ada ketergantungan terkait dengan Amerika itu masih sangat sulit Sehingga proses itulah yang akhirnya dijegal oleh banyak pihak Untuk melepaskan ketergantungannya dari Amerika Sehingga entah kamu mau ngomong apa Saya punya nilai tawar kayak gini Salah satunya yang seperti diutarakan dan diupayakan oleh BRICS itu sendiri Nah, duit habis potensi analisa pergerakan pasar Ini yang saya coba buatkan tapi selalu disclaimer Baik US government shutdown, tambah hutang dan naikan suku bunga Semuanya menekan pasar saham Maka tone ke pasar saham adalah jelek Jadi kalau posisinya mau dilakukan US government shutdown Pasti tidak bagus kepada pemerintah Kepada pemerintah akan membuat investor asing juga bertanya-tanya Nah, tambah hutang Tambah hutang ini juga bukan sesuatu yang baik kepada pasar saham Kenapa? Karena ketika menambah hutang disini Biasanya juga kalau kita mau lihat secara jangka pendek Iya, tapi secara jangka panjang memberikan indikasi bahwa Negara masuk ke dalam jurang kesulitan-kesulitan yang selanjutnya Mungkin tambah hutang ini efek lebih panjang masalahnya di kemudian hari Dibandingkan naikan suku bunga dan US government shutdown bagi pasar saham Amerika Kalau naikan suku bunga, jelas naikan suku bunga itu akan menyebabkan Prima dona saham akan kembali memudar Dan naikan suku bunga akan menyebabkan pinjaman-pinjaman bagi perusahaan yang ada di Amerika juga tidak dalam kondisi semakin murah untuk membayar Jadi boleh dibilang kalau tiga-tiganya jelek maka yang lumayan daripada dua yang jelek adalah yang tambah hutang US government shutdown menjelang tidak mencapai titik terang last minute akan menyebabkan kekhawatiran saja Kekhawatiran doang sebenarnya Market akan menilai wajar dan dia tetap akan mengatakan bahwa trading ya normal things gitu Kita tidak bisa melawan hal tersebut Jadi artinya ini adalah sesuatu yang tidak begitu impact secara trading ya kalau yang ada di market Tapi bila shutdown maka tekanan pada dolar akan menguat Ini juga akan melihat Jadi ya pelemahan dolar mungkin akan bisa diakibatkan juga Karena kan orang akan takut gitu Tapi biasanya kalau di kombo dengan government shutdown lalu naikin suku bunga Ya dia akan menetralkan dengan sendirinya seperti itu Suku bunga naik mungkin akan menjadi katalis pelemahan mata uang lainnya Jadi kalau suku bunga naik kita belajar bahwa Akhirnya kita akan adu naik-naikin suku bunga Terbukti bahwa gubernur bank sentral baru saja menaikkan suku bunga Meskipun the fact tidak menaikkan suku bunga Tapi tetap saja mengerek dolar menuju 16 ribu juga gitu Meskipun belum sampai Maka secara outlook kalau kita mau agak sedikit panjang Sampai berhentinya suku bunga dinaikkan oleh Amerika Ini sudah dua kali apakah menjadi tiga kali tidak kembali dinaikkan Maka bila mulai tidak dinaikkan dan ada mulai indikasi-indikasi pertumbuhannya melambat Maka disitu sebenarnya akan berbalik ya Dari kita melihat misalnya euro-us dolar kita tetap melihat euro buy Misal ya Karena kita melihat bahwa itu adalah kondisi yang mungkin akan melemahkan gitu Tapi ketika sudah mulai berbalik kita mesti berhati-hati bahwa ada kemungkinan kita harus mengubah posisi Dengan cara melakukan taking profit sementara waktu Misal seperti itu contohnya Memang dalam setiap pasar ini akan bergerak berbeda-beda Karena apa? Karena kalau kita perhatikan Oke kita euro dengan US dollar Oke berarti apa yang terjadi di euro itu juga perlu menjadi pertimbangan Untuk kita mengambil keputusan dalam kita melakukan penempatan posisi Seperti itu Jadi di bagian kali ini kita mesti mencoba untuk keep update terkait dengan perkembangan ekonomi secara global Agar kita juga tahu posisi kita ini akan berpihak kemana At the end kalau orang bingung sebenarnya berpihaklah kepada emas Karena emas di trading ini jauh lebih mudah Tapi masalahnya adalah semakin buruknya perekonomian Maka emas akan menjadi semakin baik Jadi semakin banyak Anda memegang emas Maka sebenarnya semakin menyumpahkan perekonomian semakin buruk-buruk semua Tapi kan orang akan bilang Ya makanya itulah sifatnya dari sikap dari lindung nilai sendiri Ya gak salah juga sih gitu ya Jadi ya saya sendiri orang yang cenderung buy on reverse Dan juga buy on low seperti itu Jadi ya silahkan kita bisa mengambil sikap-sikap transaksi pada trading kita sehari-hari juga Mungkin itu saja pada video kali ini bersama saya Ryan Fiber dan juga Forex IMF Dimana Forex IMF ingin sekali mengajak semua masyarakat Indonesia untuk sadar Adanya broker yang terdaftar BAPTI dan broker tidak terdaftar BAPTI Dan kalau salah satu identitas keterdaftaran dan juga legalitas yang jelas itu Ya dengan cara bermitra dan juga berafiliasi dengan pihak-pihak yang memiliki kredibilitas yang baik Dalam menyampaikan edukasi yang baik dan benar Sehingga Anda tidak perlu khawatir dimana untuk semua hal yang kami tampilkan Biasanya memang menggunakan kaedah edukasi yang baik Lalu juga Forex IMF mengundang Anda untuk join ke dalam telegram group VIP Yang Anda bisa cek pada kolom deskripsi Anda bisa bertanya, Anda bisa melihat berita ekonomi terbaru Anda bisa mendapatkan rekomendasi harian, Anda juga bisa mendapatkan strategi dan juga Strategi beserta indikator-indikator terapan yang dikembangkan oleh tim daripada Forex IMF Serta Forex IMF pada bulan ini baru saja merilis transaksi lot 0,01 yang memang dinantikan oleh trader lokal Semoga selalu bermanfaat Dari saya Renfi Bert, salam investasi untuk Indonesia